. Anggota Ombudsman Republik Indonesia, YK Hendra Fatika mengingatkan, kasus investasi trading abal-abal di Indonesia, belum berakhir. Karena itu masyarakat diminta tetap berhati-hati dengan cara menempatkan dana mereka pada perusahaan finansial yang resmi. Hal itu disampaikan YK Hendra Fatika saat bertemu PIT, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, BAPEPTI, Didit Nordiat Moko. Pertemuan itu menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maraknya fenomena praktik robot trading di tengah masyarakat. Berdasarkan aduan masyarakat ke Ombudsman, YK mempertanyakan jaminan masyarakat akan investasi yang aman pada perusahaan yang menggunakan robot trading. Maraknya penggunaan robot trading di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus oleh para pemangku kebijakan. Terlebih saat ini banyak ditemui korban penipuan, ujar YK dikutip minggu tanggal 3 Juli tahun 2022. YK mengungkapkan, salah satu pelapor merupakan nasabah dari perusahaan Pialang yang melakukan pengaduan ke BAPEPTI pada 2018. Namun demikian sampai dengan saat ini BAPEPTI belum menindaklanjuti atau menjawab laporan tersebut sehingga melaporkannya ke Ombudsman. Menurut YK, terdapat dua pelapor lainnya yang melaporkan hal serupa. Pelapor mengadukan dugaan penundaan berlarut terhadap permohonan pelayanan masyarakat, kata dia. Untuk itu Ombudsman mengajak BAPEPTI untuk bersinergi dalam mengedukasi masyarakat agar informasi terkait tata cara investasi yang baik dan aman dapat tersampaikan secara efektif. Sementara itu, menanggapi masukan Ombudsman, Didit mengingatkan masyarakat perlu meneliti secara seksama perusahaan yang mengoperasikan robot tersebut. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati saat melakukan investasi dan tidak mudah tergiur dengan iming-iming imbalan yang diberikan. Didit menjelaskan bahwa saat ini BAPEPTI sedang melakukan perbaikan layanan. Mengingat kami merupakan lembaga baru, maka masih terdapat banyak hal yang perlu dibenahi. Selain itu, kepada eksternal, kami juga berusaha mengedukasi akan pentingnya melakukan investasi di lembaga legal yang sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Masyarakat juga perlu memahami bahwa tidak semua investasi dapat dipastikan memberi keuntungan, ujar Didit. Didit juga minta Ombudsmanri untuk menyerukan kepada masyarakat agar melakukan investasi pada lembaga yang legal. Saat ini banyak perusahaan investasi ilegal yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah, sehingga meresahkan masyarakat. Kami sudah bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, dan Dewan Pers. Kami harap Ombudsmanri dapat membantu kami dalam mengedukasi masyarakat untuk melakukan investasi yang legal, kata Didit. Terima kasih telah menonton!